Deburan ombak menjadi pemandangan yang dinantikan oleh wisatawan saat berlibur di pantai. Namun, hati-hati sebab ombak yang terlalu tinggi bisa membahayakanmu saat beraktifitas di area pantai. Berikut adalah 5 pantai yang memiliki ombak tertinggi di dunia, seperti dikutip dari Surfer Today. Lokasi ini menjadi incaran para peselancar dunia yang ingin menaklukkan dulungan ombak tersebut. Ombak di pantai-pantai ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu hanya dapat ditaklukkan oleh peselancar profesional. Bahkan, salah satu pantai memiliki ombak dengan ketinggian setara dengan 4 lantai gedung. 1. Praia do Norte, Nazar Portugal saat dinyalakan, Nazar adalah ombak terbesar di dunia. Ini mungkin Teahupo menjadi tempat pemegang rekor ombak terbesar yang pernah ada setiap musim dingin. Sepasang ombak XXL terbentuk ke Atlantik dan menghidupkan kembali monster itu. Sementara seluruh komunitas selancar ombak besar bergegas ke desa nelayan kecil Portugis ini, untuk mencoba ditarik ke Nazar juga terletak di bawah permukaan di mana ombak besar menciptakan bimbing air yang sangat besar di atas permukaan yang memberikan tempat untuk pemandangan selancar yang menakjubkan. Sebagian besar rekor dunia sebelumnya untuk ombak tertinggi yang pernah selancar dicatat di sini, di Praia do Norte, Nazare. Itulah sebabnya ombak ini berhasil mencapai puncak hitungan mundur ombak terbesar dunia. Ada pun ombak tinggi di Praia do Norte disebabkan oleh keberadaan Ngarai Nazare, yang merupakan jurang bawah laut terbesar di Eropa. Panjang Ngarai ini mencapai 200 km, KM, dan kedalamannya sekitar 5 km, sehingga menciptakan gelombang raksasa. Guak Paahi, Maui, Hawaii Pantai Paahi atau juga dikenal sebagai Pantai Jauh merupakan pantai dengan air biru kristal di Hawaii. Pantai ini terkenal dengan keganasan ombaknya yang bisa mencapai 30 kaki hingga 80 kaki, atau sekitar 9 sampai 23 meter. Tak heran, gelombang ini diperkirakan menjadi yang terbesar dan tercepat di Samudera Pasifik. Tak hanya ombak besar, peselancar menghadapi tantangan dari reruntuhan karang yang terendam air laut sehingga berpotensi mencederai badan mereka. 3. Pantai Tehupo, Tahiti Polinesia Pantai Tehupo merupakan salah satu pantai dengan ombak terbesar dan paling mematikan di dunia. Karakteristik ombak di pantai ini adalah besar, berongga, dan bergerak cepat sehingga mampu memecah karang. Ketinggian ombak di Tehupo bisa mencapai 7 meter. Tak heran, ombak-ombak di Pantai Tehupo mampu merenggut nyawa beberapa peselancar ulung. 4. Pantai Shipstern Bluff, Tasmania Australia Shipstern Bluff terkenal sebagai lokasi selancar dengan ombak besar yang berada di Semenanjung Tasman, Australia. Ombak di Pantai Shipstern Bluff terbentuk berkilo-kilometer di laut lepas kemudian menghantam karang. 5. Cortez Ban California salah satu yang paling tidak dapat diakses dari semua ombak besar di planet ini. Pantai Cortez Ban terletak sekitar 100 mil dari garis pantai California. Namun, perjalanan itu tampaknya sepadan menurut pengendara ombak besar. Keajaiban tempat ini terletak di bawah permukaan di mana perairan Pasifik yang dalam bertemu dengan rantai gunung yang terendam dan menciptakan salah satu gelombang terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton!